Nah ini dia bagaimana lagu kebangsaan Indonesia di Kupadangkan berikut bendera merah putih juga dikibarkan di acara pertemuan kenegaraan kali ini Presiden Prabowo menerima kunjungan Perdana Menteri Anthony Albanese pada tanggal 14 November di hotel tempat Pak Prabowo meminap Jadi keduanya melakukan sarapan bersama Jadi di hari kedua Pak Prabowo di Peru Presiden Prabowo menyambut Perdana Menteri Albanese di lobby hotel pada pukul 9.20 Selamat pagi teman-teman semuanya selamat datang di channel Yuda Media HD Dan hari ini tanggal 15 November Pak Prabowo menghadiri acara kenegaraan yang kesekian Setelah dari Cina kemudian ke Amerika Serikat dan tanggal 13 malam Pak Prabowo sudah tiba di Peru Presiden Prabowo akan diagendakan untuk melakukan kunjungan kenegaraan Sekaligus menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Afrika atau APEC begitu di Peru ya Dari tanggal 13 malam kemudian sampai hari ini sudah ada beberapa kegiatan Jadi langsung tiba langsung sibuk dengan beberapa kegiatan begitu ya Di antaranya di tanggal 14 November kemarin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Peru Dina Boloarte dan juga jajaran di Istana Palacio de Gobierno di Lima Peru pada tanggal 14 November kemarin Terima kasih telah menonton! 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 Nah ini dia bagaimana lagu kebangsaan Indonesia di Kupadangkan berikut bendera merah putih Juga dikibarkan di acara pertemuan kenegaraan kali ini Tanggal 14 November Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan Dina Boluarte Presiden Peru di Palacio de Gobierno Ibaratnya itu adalah istana kepresidenan begitu di kota Lima Peru Setelah turun dari mobil disambut dengan jajar kehormatan dan sekarang diperdengarkan lagu Indonesia Raya Oke itu dia teman-teman ya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Dengan Presiden Peru Dina Boluarte di istana kepresidenan di Peru Palacio de Gobierno di kota Lima Peru Ini adalah rentetan dari kunjungan ke negaraan Prabowo Subianto di beberapa negara sudah dikunjungi lebih dulu Di antaranya ada Tiongkok kemudian kemarin sudah bertemu dengan Joe Biden dan juga teleponan bersama Donald Trump Ketika berkunjung ke Amerika Serikat Juga ada pertemuan beberapa agenda ya agenda pertemuan di Amerika Serikat diantaranya bertemu dengan Menteri Pertahanan Kemudian juga beberapa pengusaha dari Amerika Serikat atau ikatan ya ikatan pengusaha Amerika Serikat Indonesia Yang ada di Amerika sana dan juga beberapa pertemuan lainnya Termasuk Pak Presiden ketika di Amerika itu juga ada concern tentang perkara dalam negeri Sampai beliau harus melakukan telekonferensi telepon jarak jauh begitu Untuk meminta update tentang penanganan bencana gunung peletus ya di Indonesia Dan untuk agenda ketiga setelah dari Tiongkok kemudian dari Amerika Ketiga Pak Prabowo tanggal 13 November tiba di Peru untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi APEC Dan seperti biasa di salah-salah agenda utama tentu saja Pak Prabowo melakukan pertemuan-pertemuan bilateral Apalagi hotel tempat menginap dari Pak Prabowo ini Juga dijadikan tempat beristirahat dari beberapa undangan kenegaraan lain di APEC Salah satunya adalah Perdana Menteri Thailand Tapi kali ini Pak Prabowo bertemu dengan Presiden Peru terlebih dahulu Pada tanggal 14 Dina Buluarte ya di Palacio de Gobierno Semacam Istana Presiden di Peru sana Ini sudah tanggal 14 di waktu setempat agak siang Paginya Pak Prabowo itu mendapatkan kunjungan dari Perdana Menteri Australia Ini Anthony Albanese ya Ini berkunjung ke hotel tempat Pak Prabowo istirahat Sebelum kemudian ada agenda bertemu dengan Presiden Peru Dicegat dulu nih Dicegat dulu sama Perdana Menteri Australia yang ingin ketemu juga dengan Pak Prabowo Subianto Presiden Prabowo menerima kunjungan Perdana Menteri Anthony Albanese Pada tanggal 14 November di hotel tempat Pak Prabowo menginap Jadi keduanya melakukan Apa istilahnya sarapan bersama Jadi di hari kedua Pak Prabowo di Peru Presiden Prabowo menyambut Perdana Menteri Albanese di lobby hotel Pada pukul 9.25 waktu setempat Dan keduanya berpinjang santai sambil serapan bersama Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih atas dukungan Australia Dan ini ditemenin oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Satskab ya Mayor Teddy Deputy Prime Minister He's still Minnesota Defense He is indeed Well he's now acting Prime Minister While I'm away So anything could happen You know I'm Foreign Minister I do indeed We are not for one month We have seen The President He is The Deputy Prime Minister Secretary to the Cabinet Well Papa President Thank you so much for the invitation to meet with you here this morning And I once again congratulate you on your election It's only two months since I hosted you in Canberra And there I think there were some of the appointments were made during our cabinet meeting As we speak our defence forces are involved in a joint exercise In northern Australia Once again showing the importance of that security relationship That was finalised between my defence minister and yourself Just prior to your inauguration And of course our economic relationship is so important as well I want to see more and more cooperation between our two great nations And I am so pleased that a good friend of Australia Is the President carrying on from of course the wonderful relationship That we had That we had with the President Which I don't know But I look forward to the relationship being even stronger into the future Thank you Prime Minister We consider Australia A very good friend of Indonesia We have a long relationship As neighbours sometimes we have some ups and some downs But we will remain neighbours for forever I think So we really appreciate our relationship Our cooperation in all fields And we would like more and more closer relations With more and more Australian participation in our economy And yes I am very happy in our The state of our security cooperation Police to police Military to military We have I think common problems Narcotics is very serious on my agenda People smuggling On the whole I think We're a manager Ini dia Tanggal 14 November pagi Pak Prabowo menerima kunjungan dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese Sebelum siangnya bertemu dengan Presiden Peru Ini kemudian akan menjadi beberapa agenda pertemuan Pak Prabowo di Peru 5 Kemudian setelah ini dijadwalkan Pak Prabowo nanti akan berkunjung ke beberapa agenda lainnya Setelah dari Peru Pak Prabowo juga dijadwalkan terbang ke Brazil Untuk menghadiri KTT G20 yang dikelar pada tanggal 18 Itu artinya tiga hari nanti Tiga hari setelah ini Tiga hari ke depan dari tanggal 18 sampai dengan 19 November 2024 Kemudian dari jadwal yang kita terima informasinya Lawatan Pak Prabowo ini akan ditutup dengan perjalanan Pak Prabowo ke Inggris Ini ada undangan Perdana Menteri Inggris Tapi juga ada informasi berkembang Ada peluang Pak Prabowo untuk berkunjung ke sejumlah negara di Timur Tengah Mengingat ada beberapa negara di Timur Tengah yang punya hubungan yang cukup erat dengan sosok Prabowo Subianto Di antaranya ada Jordania Di mana Pak Prabowo sempat tinggal juga cukup lama di negara Jordania Tapi ini jadwal tambahan Belum ada informasi lanjut tentang rencana berkunjung ke Timur Tengah ini akan kejadian atau enggak Atau mungkin ada penyesuaian jadwal-jadwal lain Kita akan update kunjungan dari Pak Prabowo Kunjungan ke negaraan kali ini Ini sekaligus pengenalan ya Perkenalan Pak Prabowo kepada para pemimpin dunia Sebagai Presiden Republik Indonesia Mungkin untuk secara persen Orang-orang yang menjadi pemimpin dunia kali ini Sudah kenal secara persen kepada Pak Prabowo Subianto Mengingat Pak Prabowo ini kiprahnya di dunia internasional cukup lama Tapi untuk perkenalan secara resmi Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 Ini mungkin dimulai kali ini gitu ya Di kunjungan ke negaraan luar negeri pertama dari Presiden Prabowo Subianto Oke kita akan update kunjungan-kunjungan lainnya Dan agenda-agenda luar negeri lain dari Pak Prabowo Jadi pastikan teman-teman semuanya subscribe channel ini Dan nyalakan notifikasinya untuk tetap mendapatkan update-update dari kita